Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel youtube saya, Tata Hobbies Vlogger Nah oke, jadi kali ini saya sebelum pasang Selalu bongkar dulu ya, sebelum setting-setting juga Ini saya udah bongkar karburatornya Dan cek pilot jet dan main jet Ini ada perbedaan ya Untuk pilot jet Dia pilot jetnya 45 ya Ini kecil Pilot jetnya cuma 45 ya Ini memang asli Segini dapatnya Untuk yang PWK34 Terus untuk Main jet Dia masih sama di 160 Ini Tentu aja akan sedikit Berbeda cerita ya Ini untuk settingannya Ini teman-teman biar Yakin Aduh, blur Aduh, nggak bisa fokus 160 Kelihatan nggak ya? Nggak bisa fokus dia Terlalu kecil Sebentar ya, saya matikan dulu Nah itu terlihat sekarang ya 160 Ini untuk main jet 160 ya Terus yang pilot jetnya Ini di 45 ya Sayang banget Ini jelas nantinya Nggak akan enak ya Ini pasti saya akan ganti Untuk ukuran pilot jetnya ya Tapi sebelum kita setting Kita akan Bubut dulu Ini untuk pantat karburatornya ya Ditunggu ya guys Nah bosku Kita lanjutkan ya Kita akan langsung Coba setting Nah ini kan Untuk bawaannya sendiri Pilot jetnya itu Di 45 ya Yang keihin itu Sebentar Ini Nggak fokus Ya 45 Kelihatan nggak? Nah 45 ya Ini yang keihin Nah saya karena ini tidak cocok ya Tidak sesuai dengan prediksi saya Ini kita akan simpan Kita akan pasang yang BRT Yang 55 ya Nah Aduh Nggak bisa bukti ini Nah 55 ya BRT Sok dipasang Untuk pilot jet Nah untuk main jet Ini juga yang 160 Kita pensiunkan aja ya Tidak akan saya pakai Untuk yang keihin Saya akan pakai basic 125 Dengan BRT Ya Kita akan coba Lorek ulang Untuk besarannya ya Ini bisa teman-teman Simak Untuk perbandingan besarnya Ini dipasang Untuk pilot jet Udah Kita tinggal pasang Yang main jet Tapi ini akan saya lorek dulu Ya ini basic yang BRT Yang akan dipakai Dan ini yang akan saya Nggak pakai Saya akan Simpan Untuk yang 160 Dari keihin Oke mungkin kita akan siap-siap Untuk lorek yang 125 dulu ya Nah oke guys Ini kita lagi lorek Yang 125 BRT Ya ini basic main jetnya 125 Kita akan kejar Mendekati 160 ya Tapi tidak Tidak terlalu Apa ya namanya Tidak terlalu Jauh dari 160 Ya Dan tidak terlalu jauh juga Dari 125 ya Nggak boleh ke bawah lagi Ini kita Ambil basic Di 125 ya Ini untuk kawatnya sendiri Ini tiga ya Kita mengejar Persamaan yang main jet Yang di tiga-tiga ya Jadi kita akan Kejar ukurannya Semirip mungkin Sambil diputer Lebih cepat lagi Tangannya Nah ini ya Bisa teman-teman lihat Segede gini Ini Kita akan coba turunkan Sedikit Dari ukuran ini Sebetulnya sih Bukan apa-apa Ini karena Memang tidak ada lagi Ukuran yang lebih gede Ya untuk yang Main jetnya ya Jadi ini Main jetnya Ada yang 160 ya Yang ini Yang keihin Ini yang ada topinya Yang bekas tiga-tiga Ini nggak kepake Kita pensiunkan Karena Terlalu basah Putaran atasnya Kita simpan Dan ini juga sama Untuk yang Tiga-empat Keihin Juga 160 Ini juga Saya pensiunkan Kita akan bikin Aja Dari basic 125 Di BRT Nanti kita akan Bandingkan Hasil Lobangnya Ini teman-teman Yang belum Dapat Settingan Tapi terlanjur Sudah beli Karburator Ini boleh disimak Ini juga Saya tidak tahu Nanti Enak atau tidak Di tiga-empat Cuman kita akan Coba aja dulu Dan Kita bandingkan Lubangnya nanti Dengan yang 160 Seberapa Jadi yang namanya Kalau misalkan Belum ketemu Settingan itu Ya dicoba sedikit-sedikit Nah kalau misalkan Ada yang Minat Untuk karburator ini Tinggal kontak aja Di WA saya Di 081912 821 531 Tapi belum lolos Setting Belum tahu nanti Enak atau tidaknya Termasuk RPM Termasuk RPM bawah Ataupun atasnya Ini belum Saya coba Karena kita lagi Setting-setting dulu Kita bongkar-bongkar dulu Kita cari Enaknya berapa Dia maunya Nah ini Ini 160 Sebesar ini Nah teman-teman Cari aja yang Lubangnya Di bawah ini Untuk main jet Tadi juga Pilot jet Setiap karburator itu Tidak akan sama Jadi ada yang Dapat 45 48 55 Terus Ada yang 60 Saya basic Saya basicnya sendiri Untuk pilot jet Di 55 Sebetulnya Tidak ada yang Ditutup-tutupin Dari penyetingan Karburator ini Cuma teman-teman Kalau misalkan Belum dapat Settingan Mungkin salah Di main jet Sorry Di main jet Itu Kalau main jet itu Memang Agak goib Ini juga karena Kita sistemnya Seperti ini ya Bikin Di rorek Coba dilihat dulu Udah Udah dulu Lihat dulu hasilnya Bentar Oke Kita lihat dulu ya Kita bandingkan Lobangnya Oke Sebesar itu Kita lihat yang ini Sebesar ini Kayaknya ini cukup ya Kita akan Coba Pasang dulu Tapi ini belum Dibubut Untuk karburatornya Ditunggu ya Tinggal nunggu Setting Nanti hasil akhirnya Gimana Oke Nah oke Ini lagi proses Pembubutan ya Karena Kemarin banyak yang Tanya Katanya PNP atau tidak Jelas ini tidak PNP ya Untuk ukuran 33 Sampai dengan 35 Apalagi 38 40 Ke sana ya Itu udah pasti Tidak PNP ya Jadi harus Dibubut dulu Pantak Karburatornya ya Ini saya Videokan lagi Setiap kali Ngebubut Saya videokan ya Nah ini Takut dikira bohong ya Mampung lagi berhenti Tidak ada video lagi Nah ini baru Dikikis dikit ya Baru dibubut dikit nih Ini nanti kita akan Kejar Diameter Di 39 39 Dan ini Gotnya Di 38,5 Ini lagi Asah dulu Mata Bubutnya Nah oke guys Kita sekarang Akan rakit Karena ini Pilot jet Dan main jetnya Udah beres Di setel ya Untuk yang Pilot jet Kalau teman-teman Lupa ya Tadi menyimak Ini pilot jetnya 55 ya Terus ini Main jetnya Basic di 125 BRT ya Nih 125 Nah ini untuk Perkiraan lubangnya Sebesar ini ya Bisa teman-teman Simak Nih ya Ya sebesar itu ya Oke Kita akan rakit Pasang Pasang pelampungnya Ini pelampung juga Ukurannya standar ya Tidak kita Rubah-rubah ya Karena supaya Nanti tidak terjadi Banjir atau Kekeringan Karena ini Daya tampungnya Udah gede Nah ini yang Dibahas di video Sebelumnya itu Daya tampung Di sini ya Maksudnya Di Mangkuknya Atau rumah Pelampung Ini gede Enak Mantep Jadi untuk Putaran atas Dia gak akan mungkin Kekeringan ya Kalau Pilot jet dan Main jetnya Ukurannya pas ya Nah kemarin Teman-teman tuh Selalu bilang Kenapa sih Gak pakai main jet Yang udah jadi Gitu ya Karena Memang ukurannya Tidak bisa seperti itu Ya kadang 155 Itu belum tentu Pas ya Kita pakai Ataupun 145 Kadang kita butuhnya Misalkan di 156 Dan ukuran itu Tidak ada Ya mau tidak mau Kita kejarnya Dengan cara Dirorek Seperti itu Jadi harus Perlu teman-teman Pahami Karena ukuran main jet Itu lompat-lompat Biasanya ada yang Lompat 2 Lompat 3 Untuk ukurannya Yang tersedia Di sini itu Seperti itu Ataupun yang BRT Yang saya pakai Memang ukurannya Lompat-lompat Dan yang tersedia Hanya ukuran segitu Makanya kita Maksimalkan dari Ukuran yang ada Nah oke Ini berarti Nanti kita Tinggal pasang Tinggal pasang Pas pemasangan Saya ingatkan kembali Ini sama teman-teman Kalau misalkan Manipulnya baru Belum pernah pasang Karburator yang besar Manipul standar ninja Ini sebelumnya Dikasih oli dulu Sebelum dimasukin Nah ini udah terlihat Udah Dibubut Tipis Ini udah ukuran maksimumnya Sebesar ini Jadi ini kasih oli dulu Pas pemasangan nanti Dimanipul juga sama Dikasih oli dulu Jadi nanti Mudah Lebih mudah Masukinnya Nah oke Tinggal pasang Kita Hidupin Motornya Dan nanti Biar tahu Hasilnya seperti apa Enak atau tidaknya Ketauan nanti Kita simak sama-sama ya Nah guys Udah beres Kita rakit Kita tinggal pasang ya Ini saya akan Berbagi tips Tentang cara pasangnya ya Ini kamera Dipegang sama Pro Ripple Tolong Ya Oh situ kameranya Di sebelah sana Ya Nah seperti itu Nah Ini kita akan Coba pasang Ini teman-teman Bisa disimak ya Caranya Jadi gini guys Jadi ini kan Masukin ini tuh Tempatnya sempit ya Nah Ya Sempit Jadi kita Masukinnya dari Sebelah kanan Ini Kabutnya teman-teman Ada yang minat Dan gak tahu pasangnya Posisinya dipiringkan dulu Rada diangkat Masukinnya Sekar Ini memang perlu Ipot yang lebih ya Untuk masukinnya Oh saya gak ingat Belum dikasih oli Ditunggu Nah ini teman-teman Dikasih oli dulu ya Sedikit aja Ya Ini disini Dipantat karburator Sama disini Ya Juga dikasih Ya disini Dimanipul Sedikit aja sih Gak usah banyak-banyak Karena ini Klusial Dan susah Jadi saya Kasih tutorialnya ya Takut nanti-nanti Teman-teman bilang Wah susah Gak bisa dipasang Gitu ya Emang agak susah Gak bisa dipasang Wow Sulit emang Oke Kayaknya ini copot dulu deh Ya Ini ring ini copot dulu Kita kosongkan Kita pasang lagi Tanpa ring manipul ya Ini kemarin habis Pake karburator kecil Jadi dia Ngemingkep lagi dia Pake karburator kecil selamat menikmati nah ini udah terpasang ini pastikan masuk ya seperti ini jadi klaimannya harus benar-benar masuk ke pantat karburatornya menipulnya kita lihat dari bagian atas juga udah masuk kita lihat dari samping sebelah sini oke aman masuk juga ya 4 menit ya saya masukin ini lumayan lama emang seperti ini sekarang kita tinggal rakit kita skip aja karena terlalu lama ini pas pemasukan nah saya kenapa kasih tutorial pas pasang karena nanti takutnya dibilang nggak PNP jadi PNP bisa masuk nah posisinya seperti itu tadi ya tolong disimak ini pas pemasangan karena emang membutuhkan di pot yang lebih jangan lupa kasih oli dulu ke manipul dan ke karburatornya oke ditunggu saya akan skip dulu nah oke guys ini udah terpasang ya ini pastikan nih tadi yang di manipul itu di pas garis tengah ya ada pentilan dari karburator ke manipul nah ini ya ya knocknya ini dipastikan di tengah karena ada gotnya yang di manipulnya ya oke kita akan coba hidupkan dan akan coba setel angin terong di tegang eh bismillahirrahmanirrahim enggak deh nah ini gasnya turun enggak terima kasih selamat menikmati ini rpm ditahan di 5.000 rpm setelan angin diputar ke kanan sampai kol dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita turunkan idle dulu ya kita coba rpm ini sudah lincah ya bawahnya sudah dapat atasnya juga nahan di 12.000 rpm nah ini settingan sudah dapat ya cuma untuk memastikan ini motornya powernya ngisi atau tidak kita harus tes jalan dulu ya jadi kita tidak bisa menyimpulkan hanya dari di player kita akan simpulkan dengan di test rate ya jadi untuk settingnya cukup ya untuk hari ini karena ini tinggal lanjut test rate aja ya jadi untuk pemasangan juga sudah cukup jelas sudah saya kasih tutorial acara pasang ya supaya teman-teman nanti bisa pasang ya kalau misalkan ada yang minat buat beli karburator ini dan buat teman-teman yang minat boleh kontak saya di WA di 081-912-821-531 dan rekening hanya satu ya atas nama Tata Hendriana rekening mandiri ya saya tidak pakai rekening yang lain ya buat teman-teman hati-hati ya yang mau bertransaksi dengan saya takut nanti ada penipuan ya ini sudah tinggal tes jalan ya untuk pembuktian moturnya sudah enak atau tidak ya oke kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh